Hai, Sidol Tuber Dalam perjalanan sejarah, diketahui bahwa manusia sudah menjelajah ke berbagai penjuru bumi. Namun, bukan berarti jika setiap tempat di bumi mudah untuk dikunjungi. Ada banyak lokasi di mana orang tinggal di tempat terpencil, jauh dari keramaian, dan membutuhkan perjalanan yang sulit untuk sampai ke sana. Tempat-tempat ini juga tanpa akses fasilitas modern yang ditemukan di kebanyakan tempat. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus video ini sampai habis, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Kota Motuo Kota Motuo adalah wilayah kecil di daerah Tibet yang kaya dengan aneka flora dan fauna, juga belum terjamah kehidupan modern. Untuk mencapai tempat ini, kamu harus berusaha keras melewati dingin yang beberapa daerah di Himalaya dan menyeberangi sebuah jembatan sepanjang 200 meter. Beberapa kali jalan dan akses yang lebih baik sudah dibangun untuk memudahkan mencapai daerah ini, tapi selalu saja dihancurkan oleh tanah longsor. Kota Alert Letak kota Alert amat dekat dengan kutub utara. Kota ini dihungi ratusan penduduk tetap. Punya fasilitas standar layaknya sebuah kota, bahkan memiliki sebuah bandara kecil. Namun banyak yang tak mau pergi ke sana, karena kota ini sangat dingin dan sepanjang tahun ditutupi salju. Saking dinginnya guys, suhu tertinggi di kota ini adalah minus 4 derajat Celcius. Kebanyakan penduduk yang mendiami kota ini adalah para ilmuwan yang meneliti kutub utara. Julukan kota paling kesepian di bumi adalah yang paling pas untuk menggambarkan kota Alert ini. Kalau sedang musim panas, tanahnya berwarna hitam dan penuh bebatuan. Sedangkan di musim dingin, semuanya serba putih tertutup salju. Desa Supai Supai adalah sebuah desa terpencil yang terletak di cabang barat Dayangarai, Amerika Serikat. Dan pusat suku dari suku Hava Supai. Diprediksi, suku yang tinggal di wilayah Supai tersebut telah ada sejak 800 tahun yang lalu. Meskipun Supai hanya berjarak 13 km dari akses jalan, nyatanya tak satupun mobil yang bisa mencapai tempat itu. Satu-satunya cara agar bisa memasuki daerah itu ialah dengan menggunakan helikopter atau mendaki jalur Hava Supai. Supai juga menjadi satu-satunya tempat di Amerika Serikat. Dimana surat masih diantar dengan menggunakan keledai. Kayak zaman dulu ya. Pulau Kargulen Pulau Kargulen memiliki luas sekitar 6.675 meter persegi. Tidak ada populasi permanen yang tinggal di sini. Namun, para peneliti dan turis sering mengunjungi pulau ini. Para peneliti datang ke sini untuk menjelajahi alam. Penghuni utama Pulau Kargulen adalah anjing laut dan pingwin dan beberapa burung laut langka. Pulau Kargulen memiliki angin yang cukup kencang, sekitar 200 meter per detik. Dengan demikian, tidak banyak tanaman besar yang bisa tumbuh di pulau ini. Tristan da Kunya Tristan da Kunya merupakan salah satu pulau vulkanik dari sebuah gugusan kepulauan yang terdapat di bagian selatan samudera Atlantik. Disebut-sebut sebagai pulau berpenghuni yang paling terisolir di dunia, yang berjarak 2.429 kilometer dari gugusan pulau terdekat yang berpenghuni. Jika kamu ingin mengunjungi tempat ini, maka satu-satunya jalan menuju ke sana adalah menggunakan kapal yang bisa ditempuh dalam waktu 7 hari. Mungkin jika diakses dengan transportasi udara, akan lebih cepat. Tapi sayangnya tidak ada satupun bandara di sana. Orang-orang di situ, kalau mau liburan gimana ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.